Pendekar sadis, jilid 41. Plak! Ah, ah, lepaskan Giyok Lian Su terkejut bukan main ketika melihat betapa lengannya melekat dengan lengan pemuda itu dan betapa tenaga singkangnya membanjir keluar dari tubuhnya melalui lengan yang merapat dengan lengan pemuda itu. Melihat ini, Tian Hwe Alosu juga cepat menampar ke arah kepala Tian Xin. Pemuda itu miringkan kepalanya dan menerima tamparan itu dengan tangkal lengannya. Plak! Ah, lepaskan tanganku Tian Hwe Alosu juga berseru. Kedua orang ini sudah mengerahkan tenaga untuk menarik tangan mereka. Akan tetapi sungguh celaka, semakin besar mengerahkan tenaga, semakin hebat pula tenaga mereka membanjir keluar. Itu T. K. H. I. I. Beng, jangan kerahkan singkang mendadak Tok Chiang Sian Jin berseru keras. Cambuknya menyambar-nyambar lagi, kini cambuknya itu seperti burung mematuk-matuk mengarah ubun-ubun kepala, kedua matu dan bagian-bagian yang lemah lainnya. Menghadapi ini, Tian Xin terpaksa berloncatan dan melepaskan dua orang yang melekat pada lengannya tadi. Akan tetapi, sebelum dia mampu mendesak Tok Chiang Sian Jin, para Tosu lain sudah mengurung dan mengeroyoknya. Juga Tian Hwe Alosu dan Giyok Lian Su yang sudah marah sekali karena dipermainkan pemuda ini, telah maju mengeroyok sambil mengeluarkan senjata masing-masing. Bukan hanya mereka, bahkan kini banyak pula anggota Pek Lian Kau yang mengepung dan mendesaknya. Para anggota ini dikerahkan oleh Tok Chiang Sian Jin yang tiba-tiba saja menghilang di antara banyak anggota Pek Lian Kau itu. Tok Chiang Sian Jin manusia pengecut, jangan lari kau Tian Xin membentak marah, akan tetapi orang itu sudah menghilang dan dia dikeroyok oleh banyak sekali orang. Tian Xin mengamuk, akan tetapi dia tidak mau membunuh orang karena dia tak merasa bermusuhan dengan perkumpulan itu walaupun perkumpulan itu telah melindungi musuh besarnya. Dia tak berbegitu bodoh untuk menanam permusuhan dengan perkumpulan besar itu, sama saja dengan mencari penyakit. Sesudah musuhnya benar-benar lenyap, dia pun cepat merobohkan beberapa orang pengeroyok dengan angin dorongan kedua tangannya, kemudian tubuhnya mencelat ke atas genteng. Pek Lian Kau bukan musuhku teriaknya dan dia pun berloncatan cepat sekali kemudian menghilang di balik pohon-pohon di luar dusun itu. Giyok Lian Cu melarang anak buahnya mengejar, sementara itu Tian Hwe Alosu memberi perintah agar penjagaan lebih diperketat. Kemudian dengan hati kecil dan gentar mereka ramai membicarakan kehebatan ilmu kepandayan pemuda yang terkenal dengan sebutan pendekar sadis itu, dan mereka pun bergidik. Untung pemuda itu tidak menganggap Pek Lian Kau sebagai musuh, sebab jika demikian halnya, tentu tadi sudah jatuh banyak korban. Sebaliknya mereka pun merasa tidak perlu bermusuhan dengan pemuda yang demikian lihainya, maka para pimpinan Pek Lian Kau itu lalu menganjurkan kepada Tok Chiang Sian Jin untuk bersembunyi di kamar rahasia dan jangan keluar dulu sebelum pemuda itu benar-benar meninggalkan daerah itu. Juga dengan terus terang Giyok Lian Kau terpaksa mengatakan kepada Tok Chiang Sian Jin agar supaya segera mencari tempat perlindungan lain saja karena Pek Lian Kau tak mau terbawa-bawa ke dalam permusuhan dengan pendekar sadis. Sungguh mati, Tai Hiap, apakah aku sudah menjadi gelas sehingga berani mengkhianatimu? Aku sampai harus menahan diri dari kemuakan pada saat aku terpaksa melayani mereka, dan, ah, sudah ku katakan bahwa aku rela mati untuk membantumu, Tai Hiap. Apakah engkau masih juga tidak mau percaya bahwa aku telah menyerahkan seluruh jiwa ragaku kepadamu? Tak perlu semua janji dan sumpah itu, jika memang benar perasaanmu itu, nah, engkau sekarang harus dapat memancing keluar Tok Chiang Sian Jin dari tempat sembunyinya. Baik, saya akan melakukan segala perintahmu, kata Kim Lan dengan sikap menantang, untuk membuktikan bahwa dia memang tidak mengkhianati pemuda itu. Asalkan, asalkan engkau tak akan melupakan semua pembelaanku, Tai Hiap, katanya dengan sikap manja. Tian Xin tersenyum dan karena dia memang membutuhkan bantuan wanita ini, maka dia pun segera mengulurkan kedua tangannya lantas menerima wanita itu yang menubruknya dan merangkulnya dengan isak tertahan saking gembiranya. Dengan sengaja Tian Xin tidak pernah memperlihatkan diri sampai dua minggu lamanya. Dan setelah dia menduga bahwa sihat pelian kau tentu mengira dia sudah pergi untuk mencari jejak Tok Chiang Sian Jin di lain tempat, apalagi setelah Tian Xin secara sengaja melakukan kegemparan dengan membasmi beberapa orang penjahat di kota-kota yang berjauhan dari kota raja dan dari dusun Tiongking, barulah Tian Xin menyuruh Kim Lan agar berjalan seorang diri di lereng pegunungan Tai Haung San, pura-pura hendak berburu binatang. Itu saja diam-diam-diam membayangi wanita ini dari jarak tidak terlampau jauh, akan tetapi dengan hati-hati sekali sehingga tidak akan ada orang yang dapat melihatnya. Selama dua hari tidak terjadi sesuatu, tidak ada yang menegur atau menemui Kim Lan. Akan tetapi pada hari ketiga, pagi-pagi sekali, ketika Kim Lan mengejar-ngejar seekor kelinci gemuk untuk ditangkapnya, tiba-tiba saja kelinci putih gemuk itu roboh berlumuran darah. Kim Lan terkejut sekali dan menghampiri kelinci itu. Ketika diperiksanya, ternyata kepala kelinci itu telah pecah. Dia mengambil kelinci itu dan menoleh ke kanan-kiri, dengan wajah membayangkan keheranan. Kepalamu pun akan kupecahkan seperti kepala kelinci itu tiba-tiba saja terdengar suara halus kemudian dari atas melayanglah turun seorang berpakaian jubah kuning. Tok Chi Yang Sian Jin. Seketika tubuh Kim Lan menggigil, bukan dibuat-buat walaupun dia tahu dilindungi oleh pendekar sadis. Semenjak pertemuan pertama, wanita ini memang sudah merasa takut sekali terhadap Tosu ini, maka munculnya Tosu itu secara tiba-tiba benar-benar membuat dia menggigil dan merasa ngeri. Pelacur Hina. Tentu engkau yang telah mengkhianatiku dan menyelidiki keadaanku untuk kau laporkan kepada pendekar sadis. Hayo mengakulah sebelum ku hancurkan kepalamu seperti kepala kelinci ini bentak Tok Chi Yang Sian Jin dengan suara yang menyeramkan dan wajahnya yang dingin itu benar-benar tampak menakutkan sekali bagi Kim Lan. Wanita ini merasakan kedua lututnya menggigil. Tidak, ti, tidak suara Kim Lan juga menggigil dan diam-diam wanita ini merasa sangat gelalisah mengapa pendekar sadis belum juga muncul, padahal dia seperti merasa betapa maut sedang mengelus-elus kepalanya. Hem, tidak ada gunanya kau membohong. Engkau adalah kaki tangan pendekar sadis, atau setidaknya, ketika engkau datang menjual kulit harimau itu, engkau menyelidiki aku kemudian melaporkannya kepada pendekar sadis. Hayo katakan di mana dia sekarang berada. Tok Chi Yang Sian Jin, aku berada di sini tiba-tiba saja terdengar suara ini yang seketika membuat metu kakek itu yang biasanya sipit seperti terpejam sekarang terbelalak lebar dan mukanya yang sudah pucat itu menjadi semakin pucat seperti mayat. Bagus. Kalau begitu kita akan mengadu nyawa di sini. Kini mampuslah kau, perempuan laknat cambuk baja di tangannya segera bergerak dan terdengar suara meledak-ledak ketika ujung cambuk itu menyambar ke arah ubun-ubun kepala Kim Lan. Namun secepat kilatian Sin sudah meloncat dan menangkis cambuk, membarenginya dengan tendangan kakinya ke arah Kim Lan. Tubuh Kim Lan langsung terlempar sampai bergulingan, akan tetapi dia selamat dari cengkeraman maut di ujung cambuk baja tadi. Tok Chiang Sian Jin yang sama sekali tak menyangka bahwa musuh besarnya akan berada di situ, kini mulai maklum bahwa dia telah masuk perangkap. Bahwa adanya wanita yang berkeliaran di tempat ini dan kelihatan berburu kelinci, sesungguhnya merupakan umpan untuk memancingnya keluar, sedangkan musuh besarnya itu memang selalu membayangi wanita itu. Tahulah dia bahwa tidak ada jalan lari lagi baginya. Dia lalu menyerang dengan dasyat, cambuknya meledak-ledak hingga mengeluarkan asap dan tangan kirinya juga melakukan serangan pukulan beracun. Tokoh ini dikenal dengan kelihayanya yang mengerikan, yaitu tangan beracun dan pukulan tangan kirinya itu tidak kalah lihainya dibandingkan dengan sambaran pecut bajanya. Namun, sekali ini dia menghadapi Tian Xin yang telah memiliki tingkat kepandayan yang jauh melampauinya. Pukulan-pukulan tangan kiri itu disambut Tian Xin dengan berani, tetapi bukan pemuda itu yang menderita oleh tangan beracun lawan, melainkan Tok Chiang Xianzin sendirilah yang tergetar hebat dan dari pertemuan tangan itu menjalar hawa yang panas dan sangat kuat. Itulah tenaga Tian Xin yang amat hebat, yang sekaligus mengembalikan semua hawa beracun yang keluar dari tangannya. Dan cambuk bajanya juga dapat dihadapi dengan sangat mudah oleh Tian Xin. Pemuda itu seakan-akan mempermainkannya seperti seekor kucing mempermainkan seekor tikus. Apabila pemuda itu menghendaki, tentu dengan mudah dia dapat merobohkan lawannya. Akan tetapi Tian Xin tidak mau begitu saja. Dia terus mempermainkan lawan, mengelap ke sana sini, kadang-kadang mengirim tamparan yang hanya membuat tubuh lawannya terhoyung sambil tiada hentinya dia mengejek. Hem, pengecut yang beraninya hanya mengeroyok. Kalau tidak mengeroyok, dalam beberapa jurus saja ayahku atau ibuku tentu telah dapat membunuhmu. Peng, pengecut, hayo keluarkan semua ilmu mu untuk melawanku. Plak, kembali sebuah tamparan yang cukup keras membuat kakek ini mulai menjadi ketakutan. Dia tahu benar bahwa dia tidak akan sanggup untuk menandingi putra pangeran Cheng Hon Hou ini, dan jika dia teringat akan kekejamannya sebagai pendekar sadis, keringat dingin keluar dari leher serta mukanya. Dia tidak takut mati, akan tetapi membayangkan kekejaman pemuda itu, benar-benar dia merasa ngeri sendiri. Maka, setelah cambuknya menyambar dan pemuda itu mengelak sambil tertawa, dia pun segera membalikan tubuhnya lantas menggunakan ginkangnya untuk mencoba lari dari tempat itu menuju ke sarang pek, lian kau dibalik puncak. Akan tetapi tiba-tiba saja ada angin berkesur dan bayangan berkelebat, tahu-tahu pemuda itu telah berdiri di depannya. Dia membalik dan lari lagi, namun lagi-lagi pemuda itu telah mendahuluinya dan kembali menghadang sambil tertawa. Akhirnya Tok Chiang Sian Jeng putus asa, dan untuk yang terakhir kalinya dia mengerahkan seluruh tenaganya dan menyalurkan tenaga itu pada cambuknya, lalu menyerang sekuat tenaga. Cambuknya meledak dasyat dan menyambar dengan totokan, ujung cambuk itu meluncur dan menjadi kaku menusuk ke arah leher Tian Xin. Sungguh serangannya ini sangat hebat dan berbahaya sekali sehingga Tian Xin sendiri sampai terkejut. Maka pemuda ini cepat memiringkan tubuhnya dan dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, sebelum ujung cambuk lewat atau ditarik kembali, jari-jari tangannya telah menjepit ujung cambuk itu dan pada saat itu juga dia telah mempergunakan TKHI I-Beng. Daya sedot yang amat kuat menjalar melalui cambuk itu sehingga pada waktu Tok Chiang Sian Jin mengerahkan tenaga hendak membetot cambuknya, tenaga singkangnya langsung membanjir keluar. Terkejutlah kakek itu, maka dia cepat melepaskan tenaga singkangnya, akan tetapi pada saat itu pula Tian Xin telah menarik cambuk itu sehingga terlepas dan terampas olehnya. Tangan kiri Tian Xin bergerak memukul dan tubuh Tok Chiang Sian Jin tertelanting keras. Habislah harapan kakek itu dan karena dia tidak ingin disiksa, dia sudah menggerakkan tangan kirinya ke arah ubun-ubun kepalanya sendiri. Akan tetapi, tiba-tiba dia terbelalak karena tangan kiri itu tidak dapat digerakannya lagi. Dia cepat mencoba dengan tangan kanan, akan tetapi tangan kanannya tidak dapat digerakkan juga. Kiranya, dengan kecepatan yang luar biasa, Tian Xin yang maklum bahwa lawannya itu hendak membunuh diri, telah mendahulunya dan menggerakkan cambuk baja rampasan, menotok ke arah kedua pundak kakek itu sehingga membuat sepasang lengan kakek itu lumpuh dan tidak mampu digerakkan. Hem, jangan mengira akan enak saja engkau menghabisi nyawamu sendiri, Tok Chiang Sian Jin Chiu Hek Lam. Terlalu enak bagimu kata Tian Xin sambil tertawa. Dari jauh, Kim Lan yang nonton pertempuran itu bergidik. Wanita ini sendiri bukan orang lemah dan sudah banyak dia melihat kekejaman yang dilakukan orang, tapi menyaksikan sikap pendekar sadis, dia benar-benar bergidik dan hampir dia tidak berani melihat apa yang hendak dilakukan oleh pendekar itu terhadap diri Tok Chiang Sian Jin. Bagaimanapun juga, ia semakin kagum melihat betapa dengan mudahnya pemuda itu dapat merobohkan lawan, bahkan mampu pula mencegah lawan yang hendak membunuh diri. Cheng Tian Xin, aku sudah kalah olahmu, kalau mau bunuh, bunuhlah, siapa yang takut mati bentak Tok Chiang Sian Jin, bersikap galak dan berani, padahal dia menggigil kalau teringat bahwa dia sudah terjatuh ke tangan pendekar sadis yang sepak terjangnya telah banyak didengarnya itu. Ayah bundaku tewas dikeroyok ratusan orang lawan yang tidak seimbang, maka engkau pun harus mati dikeroyok. Apa, apa maksudmu Tok Chiang Sian Jin kini tidak lagi menyembunyikan rasa ngeri dan takutnya, suaranya gemetar. Kau lihat saja nanti Tian Xin lalu menggerakkan camruknya dan ujung camruk yang panjang itu melibat tubuh kakek itu, lantas diseretnya kakek itu menuju ke sebuah pohon besar yang agaknya memang sudah dipersiapkan oleh Tian Xin untuk keperluan ini. Sebuah pohon besar dan di atas pohon itu penuh dengan semut-semut besar, semacam semut yang suka makan bangkai, semut yang ganas bukan kepalang, berwarna merah darah. Ketika melihat semut-semut itu, maka mengertilah Tok Chiang Sian Jin sehingga dia pun mulai berteriak-teriak. Jangan, jangan, bunuh saja aku. Akan tetapi Tian Xin hanya tersenyum saja, kemudian camruk rampasan di tangannya itu menyambar-nyambar dan dalam waktu singkat saja seluruh pakaian tosu itu sudah diranggut lepas sehingga tosu itu sudah kelanjang bulat. Lalu camruk itu beberapa kali menyambar, melecuti tubuh itu hingga pecah-pecahlah kulit tubuh itu, membuat guratan-guratan berdarah yang panjang. Dengan sabuk tosu itu sendiri, Tian Xin mengikat pinggang tubuh yang berdarah-darah itu dan menggantung tubuh itu di sebuah cabang pohon. Kemudian, dengan camruknya dia melecuti sarang-sarang semut merah di cabang-cabang. Maka mengamuklah semut-semut itu sehingga akhirnya menemukan korban, yaitu tubuh Tok Chiang Sian Jin. Mulailah mereka mengeroyok, menggigit dan tosu itu tanpa malu-malu lagi menjerit-jerit, meronta-ronta, menangis dan minta-minta ampun. Akan tetapi Tian Xin hanya tertawa saja. Semut-semut itu makin banyak berdatangan, menggigiti seluruh tubuhnya, bahkan mulai merayap sampai ke muka tosu itu. Mula-mula tosu itu dapat mengusirnya dengan tiupan-tiupannya, akan tetapi akhirnya dia kehabisan nafas sehingga mulailah semut-semut itu menggigiti dan menggerogoti kulit mukanya sedikit demi sedikit. Hidungnya, bibirnya, pipi, mata, telinga. Tok Chiang Sian Jin terus meronta-ronta dan tangisnya merupakan lolong yang mengerikan sampai Kim Lan sendiri menutupi kedua telinganya sambil membuang muka tidak berani memandang lebih lama lagi. Berjam-jam Tok Chiang Sian Jin mengalami siksaan yang amat hebat, mati tidak hidup pun tidak. Menjelang senja, setelah mengalami siksaan yang lebih dari setengah hari lamanya, akhirnya dia pun terkulai dan pingsan, mendekati mati. Tian Xin lalu mempergunakan cambuk baja itu, diayun ke atas dan dengan pengerahan singkangnya, cambuk itu pun menyambar laksana pedang, tepat mengenai leher tubuh itu sehingga putuslah leher tubuh. Tok Chiang Sian Jin. Dengan pakaian tosu itu sendiri yang tadi telah dilucutinya dengan cambuk, dia membungkus kepala itu, lantas dengan cambuknya dia membelit tubuh tanpa kepala itu, menyeretnya secara kasar sambil berjalan pergi menuju ke sarang pek, lian kau. Tai hiap Kim Lan berseru, mukanya pucat sekali. Kau kembalilah dan tunggu aku di kudil tua, kata Tian Xin dan wanita itu mengangguk, lalu pergi cepat-cepat dari situ dengan hati penuh kengerian. Pada keesokan harinya, gegerlah orang-orang pek lian kau sesudah menemukan tubuh tanpa kepala, tubuh yang telanjang bulat dan rusak oleh gigitan semut-semut, tergantung oleh cambuk baja di pintu gerbang pek lian kau. Walaupun kepalanya sudah tidak ada dan tubuh itu sukar dikenal lagi, namun melihat cambuk baja itu, para tosuk pek lian kau dapat menduga siapakah pula orangnya yang membunuh Tok Chiang Sian Jin Chiu Hek Lem secara demikian sadisnya. Siapa lagi kalau bukan pendekar sadis? Akan tetapi karena Tok Chiang Sian Jin bukan orang pek lian kau, dan melihat kenyataan bahwa pendekar itu tidak membunuh seorang pun anggota pek lian kau, maka mereka pun dalam saja. Sementara itu, kota raja juga gempar ketika pagi hari itu orang-orang melihat ada sebuah kepala terpanjang di atas menara istana. Orang hanya dapat menduga-duga siapa yang melakukan itu, akan tetapi ada beberapa orang kengho yang mengenal bahwa kepala itu merupakan kepala milik Tok Chiang Sian Jin, maka orang-orang pun bisa menduga bahwa pembunuhnya agaknya adalah pendekar sadis. Sementara itu, sesudah menggantung mayat di depan pintu gerbang pek lian kau dan kepalanya di menara istana, Tian Xin lalu kembali ke kuil kuno di mana Kim Lan sudah menantinya. Kim Lan terisak ketika menyambut pemuda itu dengan pelukannya, kadang-kadang dia masih bergidik angeri biarpun dia merasa girang sekali telah dapat mendekat lagi pemuda yang dikaguminya, dicinta, dipuja dan juga amat ditakutinya itu. Akan tetapi pada keesokan harinya, mereka berdua yang masih tidur tiba-tiba dikejutkan oleh suara halus dari luar kuil. Suara itu halus sekali, akan tetapi juga sangat berwibawa, pendekar sadis, keluarlah, kami hendak bicara denganmu. Tian Xin juga mendengar suara itu. Dia mengulet lantas mengucek matanya. Tubuhnya terasa segar karena hatinya sangat kuas sudah berhasil menewaskan musuh besarnya. Dia terkejut juga mendengar suara itu, akan tetapi sama sekali tidak memperlihatkannya. Bahkan ketika Kim Lan mengintai keluar, kemudian kembali dengan matlah, terbelalak dan sikap takut, dia malah tersenyum. Tenanglah, kenapa takut? Tai Hiap, yang datang adalah Hwasyo tua, Tosu dan tiga orang tua lain. Mereka kelihatan begitu berwibawa dan marah. Aku, aku khawatir, Tai Hiap. Tenanglah dan berpakaianlah yang pantas untuk menemui tamu. Tian Xin bangkit dan membereskan pakaiannya. Pendekar sadis, kami menanti, keluarlah setelah agak lama, terdengar lagi suara tadi. Tian Xin mengajak Kim Lan keluar dan dia melangkah dengan tenang sekali. Ketika tiba di luar, dia melihat ada lima orang kakek yang berdiri di pekarangan kudil kuno. Seorang Hwasyo tua yang wajahnya kering, memegang sebatang tongkat Hwasyo, jubahnya lebar dan berwarna kuning. Orang kedua adalah seorang Tosu tinggi kurus, selalu tersenyum namun sepasang matanya tajam, dan Tosu ini seperti juga si Hwasyo, tentu sudah berusia 60 tahun lebih dan dia memegang tasbih. Tiga orang kakek yang usianya juga 60-an tahun, ternyata mengenakan pakaian biasa, seperti sastrawan, tetapi dari sikap mereka dan keadaan mereka, Tian Xin dapat menduga bahwa mereka berlima itu tentu bukanlah orang-orang sembarangan, apalagi melihat sikap Hwasyo dan Tosu yang alim serta berwibawa itu, benar-benar jauh bedanya dengan sikap para pendetap Lian Kau. Maka dia pun cepat menjura dengan sikap hormat dan berkata, Gowilo Chiam Pua datang mencari saya, entah membawa keperluan apakah Tian Xin memang pandai bersikap halus dan sopan tidak ubahnya seorang sastrawan muda yang tahu akan sopan santun. Omi Tawut. Betulkah si Chu ini yang dijuluki pendekar sadistanya si Hwasyo tua sambil merangkap kedua tangan di atas dada sedangkan tongkatnya bersandar di pundaknya. Kiranya tidak salah dugaan lo suhu, biarpun saya sendiri sebenarnya sama sekali tidak menghendaki menerima julukan seperti itu, jawab Tian Xin dengan sikap merendah dan masih manis budi. Sian Chai, siapa dapat percaya pemuda yang gagah dan ramah ini yang dijuluki pendekar sadist, kata pula si Tosu sambil memperlebar senyumnya. Apabila saya boleh bertanya, siapakah Gowilo Chiampu dan apakah maksud kunjungan Gowi ini? Pincheng adalah Hwasyong Hwasyo dari Siaulimpai, Hwasyo itu berkata dengan sangat sederhana, akan tetapi Tian Xin menjadi terkejut sekali karena nama Hwasyong Hwasyo ini adalah nama seorang tokoh yang amat tinggi kedudukannya di Siaulimpai. Pinto adalah kui yang Tosu dari Kunlunpai, kata si Tosu yang ramah. Kembali Tian Xin terkejut karena kalau dia tidak salah ingat, yang bernama Kui Yang Tosu adalah wakil ketua partai persilatan Kunlunpai yang amat terkenal itu. Kami bertiga adalah Santung Semloheng, sahabat baik dari Mendi Yang Toan Ong, ya, kata salah seorang di antara tiga orang tua gagah itu. Meskipun Tian Xin belum pernah mendengar nama ini akan tetapi dia dapat menduga bahwa agaknya tiga orang ini adalah pendekar-pendekar yang kenamaan di Provinsi Santung dan memang dugaannya itu tepat sekali. Pincheng juga mengenal baik Toan Ong, ya, kata pula Hwasyo Siaulimpai itu. Pincheng banyak berhutang budi pada Mendi Yang Toan Ong, ya, sambung Tosu Kunlunpai. Diam-diam Tian Xin merasa tidak enak hati. Kiranya mereka ini adalah sahabat-sahabat Toan Ong, ya, maka mudah diduga bahwa kunjungan mereka tentu hendak menegurnya, bahkan mungkin saja untuk membalaskan kematian pangeran itu. Akan tetapi, karena dia merasa yakin sekali akan kebenarannya bahwa pembunuhan yang dilakukannya terhadap Toan Ong, yaitu adalah akibat kesalahan pangeran itu sendiri, maka dia bersikap tenang dan tidak merasa takut sedikit pun juga. Agaknya hal ini terlihat oleh lima orang kakek itu dan mereka pun dam-diam amat kagum. Pendekar sadis ini selain masih muda, tampan, gagah dan halus budi, sopan santun, juga ternyata memiliki nyali yang amat luar biasa. Ahaha, kiranya Ngoi Lociampua adalah sahabat-sahabat baik Mendiang Toan Ong, ya. Jika begitu, agaknya kedatangan Ngoi adalah karena saya sudah membunuh pangeran itu, bukan tanyanya dengan jujur, tanpa membuang waktu lagi. Bukan hanya itu saja, orang muda, kata Tosukun Lumpai. Pintu datang untuk menegur caramu membasmi orang-orang dari dunia hitam. Omi Tohut, dosamu telah bertumpuk-tumpuk, orang muda. Kau kira siapakah hengkau ini? Giam Loong sendiri? Ataukah ibil seberwajah manusia? Tinceng telah mendengar tentang kera caramu menghakimi orang-orang, dengan penyiksaan dan pembunuhan yang amat mengerikan. Omi Tohut, Xiaolin Mai akan ikut bersalah bila tidak turun tangan terhadap keganasanmu ini. Tian Xin mengerutkan alisnya. Akan tetapi, sambil tersenyum suaranya masih halus saat dia berkata, Jiwi Lociampuo dari Xiaolin Pai dan Kunlun Pai, maafkan kalau saya tidak dapat menyenangkan hati Jiwi, akan tetapi hendaknya diingat bahwa semua urusan saya tak ada sangkut pautnya dengan Jiwi Lociampuo. Dan karena saya bukan anggota kedua partai terbesar di dunia persilatan, maka kiranya saya tidak perlu mempedulikan larangan dan peraturan yang terdapat dalam perguruan Jiwi, jawaban itu singkat, padat, dan juga tegas. Kedua orang pendeta itu saling pandang dan nampaknya mulai kehabisan akal, karena bagaimanapun juga, ucapan pemuda itu memang benar. Selain pemuda itu tidak punya urusan baik dengan Kunlun Pai maupun Xiaolin Pai, juga pemuda ini sama sekali tak melakukan kejahatan di dalam membahasni mereka yang tergolong jahat. Oleh karena itu, mereka kini menoleh kepada tiga orang gagah dari santung itu dan menggantungkan harapan kepada mereka untuk menyudutkan pemuda yang ganas ini. Seorang di antara tiga pendekar tua dari santung itu lalu berkata, suaranya garang. Pendekar sadis, kedua orang pendeta yang budiman ini datang untuk menyadarkanmu dari kesesatan, akan tetapi engkau malah menjawab dengan kata-kata sombong. Akan tetapi ketahuilah, bahwa kami tidak mungkin dapat mendiamkan saja engkau membunuh Toan Ong, ya. Apabila kami diamkan, berarti kami membiarkan orang berbuat sewenang-wenang dan jahat. Tian Xin tersenyum lebar. Hem, apakah sekarang orang-orang gagah di dunia ini telah berbalik hati dan hendak membela orang jahat? Kalau benar ngkauwi yang saya hormati sudah berbalik hati, membela orang jahat, biarlah saya akan menghadapi ngkauwi karena dengan demikian berarti pula bahwa ngkauwi adalah orang-orang jahat juga. Omi Tuhut. Sian Chai. Pendekar sadis, berani kau berkata demikian? Siapakah yang sudah mengatakan bahwa Toan Ong-nya adalah orang jahat? Agaknya wanita itu yang memberitahukanmu, bukan salah seorang di antara tiga pendekar tua santung itu membentak. Kalau pangeran itu tidak jahat, mengapa sampai mati di tangan pendekar sadis Tian Xin balas bertanya? Coba katakan, kejahatan apakah yang sudah dilakukan oleh Toan Ong-nya, maka engkau turun tangan membunuhnya secara keji. Saya tahu apa yang saya lakukan, dan saya merasa tak perlu berdebat lagi. Akan tetapi, kalau Ngkauwi hendak membela orang jahat yang telah saya bunuh, silakan maju, saya tak akan undur selangkah pun. Keparat dan serentak tiga orang gagah dari santung itu meloncat ke depan, wajah mereka menjadi merah karena marah. Pemuda itu mereka anggap sombong bukan nih. Terdengar suara berdesing kemudian nampak sinar berkilat ketika mereka bertiga sudah mencabut pedang masing-masing, dan gerakan mereka sungguh cepat dan indah. Orang muda sombong, keluarkanlah senjatamu. Tian Xin tersenyum. Biarpun dia tahu bahwa ilmu pedang mereka bertiga itu liai sekali, akan tetapi dia tidak merasa takut. Sam Hui hendak membela orang jahat? Majulah, saya belum merasa perlu untuk memakai senjata untuk menghadapi Sam Hui. Betapa sombongnya jawaban ini. Tiga orang gagah dari santung itu menjadi semakin marah dan mereka sudah hendak menerjang maju. Akan tetapi tiba-tiba saja tokoh Siao Lim Pai itu memalangkan tongkatnya dan berkata, Omi Tohut, harap Sam Hui tenang dahulu. Tidak baik jika turun tangan sebelum diperoleh penjelasan, karena menghormati tokoh Siao Lim Pai ini, santung Sam Loi ngundur dengan muka merah padam. Hwe Asyong Huo Sio lalu melangkah maju dan menghadapi Tian Xin. Orang muda, harap Engka suka menghadapi urusan dengan kepala dingin. Sungguh kami bukan orang-orang yang usil atau membela orang jahat, akan tetapi agaknya ada kesalahfahaman di antara kita tentang diri mendiang toan ong, ya. Oleh karena itu, Pin Cheng harap agar Engka suka memandang muka orang-orang tua ini untuk menjelaskan, kejahatan apakah yang pernah dilakukan oleh toan ongnya hingga engkau mengambil keputusan untuk membunuhnya? Menghadapi sikap yang begini halus, Tian Xin merasa kewalahan juga. Kalau dia terus berkeras, berarti dia yang tidak tahu aturan. Maka dia pun menjawab tenang. Loh Cian Pua, kalau saya tidak melihat dia jahat, mengapa harus saya bunuh dia? Toan ongnya itu telah memperkosa wanita, membunuh ayah beserta suami wanita itu. Cabang Gowli bayangkan, apakah kejahatan itu tidak melewati batas dan sudah sewajarnya kalau saya membunuh dia? Hem, engkau tentu mendengar semua itu dari wanita ini, bukan seorang di antara tiga orang santung itu berkata. Tian Xin mengangguk. Betul, dan dia di sini karena harus kulindungi dari ancaman para kaki tangan toan ongnya yang tentu akan membunuhnya, dia sengaja memergunakan kata-kata kaki tangan toan ongnya untuk menyindir kepada mereka. Omi Tohut. Si Chu, engkau orang muda, walaupun telah mempunyai ilmu silat yang tinggi, tapi masih kurang pengalaman. Tahukah engkau mengapa toan ongnya membunuh dua orang laki-laki yang menjadi ayah dan suami wanita ini? Mendengar pertanyaan ini, Tian Xin terperanjat. Baru dia sadar bahwa memang dia tidak mengenal dengan baik siapa sebetulnya diri Kim Lan sebelumnya, dan dia hanya percaya saja kepada cerita wanita ini. Mereka adalah pemburu-pemburu binatang liar yang menjadi langganan toan ongnya dan ketika wanita ini mengantar kulit harimau, dia telah ditahan dan diperkosa oleh pangeran itu. Ketika suami dan ayahnya datang untuk menyelidik, mereka dibunuh oleh pangeran itu. Sian Chai Tosu itu berseru dengan suara panjang. Pemutar balikan fakta yang sungguh memalukan. Pendekar sadis, ketahuilah bahwa wanita ini adalah bekas seorang maling tunggali yang terkenal di kota raja. Dahulu dia pernah berusaha hendak mencuri di istana toan ongnya, lantas tertangkap. Akan tetapi dia diampuni oleh toan ongnya bahkan diberi pekerjaan menjaga keamanan asalkan ia berjanji akan merubah jalan hidupnya. Baru satu bulan dipekerjakan di istana toan ongnya, ia bersekutu dengan dua orang perampok yang memang adalah suaminya dan ayahnya, dan ketika mereka datang malam itu, mereka ini masih tetap diampuni oleh toan ongnya karena selama itu dia sudah diambil sebagai selir oleh toan ongnya, sebuah kesalahan kecil dari mendiang toan ongnya yang mudah dirayu oleh wanita. Akan tetapi, bukan berterima kasih, ia malah hendak meracuni toan ongnya. Bayangkan betapa jahatnya. Akan tetapi toan ongnya tidak menuntut atau membunuhnya, melainkan hanya mengusirnya saja. Omi Tohut, dan sekarang jelaslah. Agaknya, mendengar akan namamu, pendekar sadis, dia sudah berhasil membujukmu dan memutar balikan fakta sehingga engkau tertipu dan mau membunuh orang yang demikian berbudi seperti toan ong, ya. Tian Xin sudah tidak mampu menahan kemarahannya lagi. Kim Lan dia memanggil dan menengok, akan tetapi wanita yang tadi berdiri di belakangnya itu tiba-tiba melarikan diri. Berhenti kau to su kun lun pai itu menggerakkan tangan memukul dari jarak jauh. Plak Tian Xin menangkisnya sehingga to su itu terhuyung ke belakang. Harap lo siampu jangan mencampuri urusan saya Tian Xin berkata dan sekali loncat, tubuhnya telah melesat ke depan seperti seekor burung saja, kemudian sekali tangannya meraih, rambut Kim Lan telah dijambaknya lantas ditariknya dengan kuat sehingga tubuh wanita itu jatuh tergungkur. Kim Lan segera meloncat bangun, mencabut sebuah pisau belati lalu menusukan pisau itu ke perutnya sendiri. Akan tetapi sekali renggut saja, pisau itu telah pindah ke tangan Tian Xin dan sebuah tendangan membuat wanita itu terjungkal. Tiga orang kakek itu telah maju mendekat dan hanya menonton. Tian Xin seperti tidak menganggap ada orang lain di tempat itu. Kim Lan, hayo katakan, benarkah semua itu? Benarkah bahwa engkau datang pura-pura menggantung diri untuk memujuk dan membohongi aku? Benarkah mereka itu perampok dan engkau pencuri, dan bahwa Toan Ongya adalah seorang yang buriman? Hayo jawab sebenarnya. Tiba-tiba saja wanita yang menangis itu menjadi nekat. Dipandangnya Tian Xin melalui air matanya, lantas dia berkata, benar, memang benar. Akan tetapi ayahku dan suamiku dibunuh, aku harus membalas dendam, dan engkau tai hiap, engkau, aku tergila-gila kepadamu. Ah, perempuan iblis, jadi engkau telah menipuku, mataku masih melek tetapi seperti hendak kau bikin buta, dan mulutmu pandai sekali membujuk, merayu, berbohong. Rasakan ini beberapa kali pisau berkelebat. Lima orang kakek itu hendak mencegah, akan tetapi langsung menahan tangan mereka karena maklum bahwa selain tidak keburu, juga pemuda itu agaknya tidak mau dicampuri orang lain. Terdengar wanita itu menjerit-jerit mengerikan dan darah munkrat-munkrat dari mukanya. Kedua matanya sudah dicokok keluar oleh pisau di tangan Tian Xin, dan ada dua guratan pisau membentuk palang merobek mulutnya dari pipi di kanan-kiri sampai ke dagu. Tentu saja Kim Lan berkelojotan di atas tanah. Oleh karena bibirnya dan pipinya sudah robek-robek, suara yang terdengar dari mulutnya menjadi aneh, seperti suara binatang. Inilah biang keladi dari semua peristiwa itu, Gowilo Chiampul. Selamat berpisah Tian Xin melompat dengan cepat tanpa memberi kesempatan lima orang itu menjawab. Lima orang kakek itu masih terlampau kaget dan ngeri menyaksikan hukuman kejam yang dijatuhkan oleh pendekar sadis terhadap Kim Lan sehingga mereka tercengang dan tidak sempat menghalangi perginya pemuda itu. Dan pula, apa perlunya menghalangi pendekar itu? Mereka datang di samping untuk menuntut pembunuhan atas diri Toan Ong, ya, juga untuk memberi nasihat kepada pendekar yang hatinya kejam bagaikan iblis itu. Dan ternyata, dalam urusan pangeran itu, pendekar sadis bukan sengaja membunuh orang baik-baik, melainkan tertipu oleh wanita ini yang telah dihukumnya pula, ada pun tentang nasihat, agaknya pemuda itu tidak dapat dinasehati. Buktinya, baru saja mereka menegur namun si pendekar itu kembali telah melakukan kekejaman dalam menghukum orang jahat, yaitu terhadap wanita itu, dan di depan mati mereka sendiri malah. Tian Xin cepat-cepat meninggalkan daerah itu. Dia agak merasa gelisah juga sesudah pertemuannya dengan lima orang kakek itu. Kenapa dia begitu ceroboh sehingga mudah saja tertipu oleh seorang wanita seperti Kim Lan? Kini dia dihadapkan dalam keadaan yang tidak enak sekali dengan para tokoh pendekar di dunia. Akan tetapi dia tidak peduli. Hatinya merasa sangat kuas setelah dia berhasil membunuh semua musuh-musuh orang tuanya. Sekarang tinggal musuh-musuh keluarga Lian Hong, dan musuh-musuh keluarga Chiu Haesan itu pun hanya tinggal si Tian Ong, Lemsin dan Pak San Kuowi. Musuh-musuh yang amat berat. Akan tetapi dia harus dapat mengalahkan mereka, membunuh mereka. Meskipun bukan tokoh-tokoh besar itu sendiri yang bergerak, namun jelas bahwa orang-orang mereka ikut menyerbu dan menyebabkan terbasminya keluarga Chiu itu. Dan di samping keinginannya hendak membalaskan kematian keluarga Chiu itu, masih ada satu keinginan lainnya yang pada akhir-akhir ini menyelinap di dalam hati sanubarinya. Dahulu mendiang ayahnya telah gagal menjadi jagoan nomor satu di dunia. Kini, sebagai keturunannya, putra tunggalnya, dia harus mampu menegus kegagalan ayahnya itu. Dia harus bisa mengalahkan semua jagoan di dunia, terutama sekali datuk-datuk kaum sesat. Memang dia sudah pernah mengalahkan si Tian Ong dan Pak San Kuowi, akan tetapi dua kemenangannya itu belum mutlak. Kemenangannya baru akan diakui oleh dunia apabila dia sudah berhasil membunuh mereka, yaitu ketiga datuk itu, si Tian Ong, Lam Sin dan Pak San Kuowi. Dan dia akan mencari, lantas akan membunuh mereka selain untuk membalas sakit hati Chiu Lian Hong, juga untuk membuat puas hati mendiang ayahnya bahwa puteranya telah berhasil mengalahkan semua datuk dari dunia sesat. Setelah membunuh mereka bertiga, barulah dia akan menghadapi Tung Hai Sian, datuk di timur itu. Meskipun dengan datuk ini dia tidak mempunyai urusan sesuatu, akan tetapi untuk dapat mengangkat nama ayahnya maka dia harus dapat mengalahkan semua datuk, termasuk pula Tung Hai Sian. Dan puterinya itu, siapa namanya? Ah, ya, Bin Biao, sungguh cantik jelita, kecantikan yang khas wanita keturunan Korea. Dia pernah mengalahkan si Tian Ong dan Pak San Kuowi, juga dia sudah pernah bertemu dengan Tung Hai Sian. Hanya Lam Sin saja, datuk kaum sesat dari selatan itu yang belum pernah dijumpainya, walaupun dia pernah bertemu dengan anak buahnya, yaitu anggota-anggota Bute Kaipang yang rata-rata sangat lihai itu. Juga berita mengenai Lam Sin ini sangat menarik hatinya, karena tokoh datuk kaum sesat yang satu ini keadaannya diliputi penuh rahasia dan kabarnya lihai bukan main, lebih lihai daripada tiga datuk lainnya. Pula, untuk sementara waktu, memang ada baiknya untuk meninggalkan kota raja sejauh mungkin, apalagi sesudah para pendekar merasa tidak senang kepadanya. Dan tempat tinggal datuk selatan itu terletak paling jauh dari kota raja. Dia mendengar bahwa Bute Kaipang berpusat di Hangyang, di Provinsi Hunan, maka kesanalah dia pergi. Adapun, tentang Lam Sin sendiri, tidak ada orang yang tahu berada di mana atau di mana tempat tinggalnya. Akan tetapi dia merasa yakin bahwa di sarang Bute Kaipang, tentu tidak akan dapat menemukan ketuanya, yaitu Lam Sin, atau setidaknya, dari para pengemis itu tentu tidak akan dapat menemukan alamat Lam Sin. Sama sekali Tian Xin tidak pernah menduga bahwa dia menuju ke sebuah kota di mana darah yang dicintanya itu, Ciu Lian Hong, pernah tinggal, bahkan tinggal bersama dengan Lam Sin, juga bahwa kakak angkatnya, Tia Han Tiong, bersama ayah dan ibu angkatnya, yaitu pendekar lembah naga, pernah datang ke kota itu dan bertemu dengan Lam Sin. Bute Kaipang memang merupakan perkumpulan pengemis yang sangat berpengaruh di Provinsi Hunan bahkan di seluruh daerah selatan. Bukan hanya karena para pengemis yang bajunya tambal-tambalan dan bersih itu rata-rata mempunyai kepandayan tinggi yang membuat para pengemis ini ditakuti orang, tetapi terutama sekali karena perkumpulan ini adalah anak buah dari Lam Sin, datuk selatan yang dianggap sebagai datuk semua kaum sesat di daerah selatan. Yang disebut sebagai daerah selatan adalah daratan yang berada di sebelah selatan sungai yang cek yang. Lam Sin sendiri adalah seorang tokoh yang penuh rahasia. Jarang ada orang yang tahu bahwa datuk kaum sesat selatan yang hanya terkenal dengan sebutan Lam Sin, malaikat selatan, itu adalah seorang nenek. Bahkan semua orang di kota Heng yang di Provinsi Hunan itu sendiri, kalau bertemu dengan nenek ini, tidak tahu bahwa dia adalah Lam Sin yang tersohor itu. Lam Sin tak pernah keluar turun tangan sendiri dalam menghadapi segala macam urusan. Cukup dengan perkumpulan Bute Kaipang saja yang membereskan semua persoalan. Memang dalam urusan yang besar, yang tidak mampu dibereskan oleh Bute Kaipang, seperti ketika ada lima jagoan dari Jepang yang membuat kacau di pantai lautan timur selatan dan yang amat lihai sehingga para pimpinan Bute Kaipang tak ada yang dapat menundukannya, Lam Sin sendiri yang turun tangan. Namun, dia turun tangan pada waktu malam sehingga lima orang jagoan dari Jepang itu tidak tahu orang macam apakah yang menghajar mereka sehingga mereka lari tunggang langgang lalu naik ke dalam perahunya dan tidak pernah berani kembali lagi. Pendeknya, tokoh Lam Sin ini penuh dengan rahasia dan dimanapun dia berada, tidak pernah dia memperkenalkan dirinya kepada orang lain. Bute Kaipang adalah nama perkumpulan yang menunjukkan ketinggian hati ketuanya. Bute Kaipang berarti perkumpulan pengemis tanpa tanding. Untuk urusan sehari-hari, perkumpulan ini dipimpin oleh ketua-ketua yang disebut Pangcu-Pangcu karena Lam Sin sendiri tidak mau disebut ketua pengemis. Ketiga orang Pangcu dari Bute Kaipang adalah orang-orang yang menerima pelajaran ilmu silat secara langsung dari Lam Sin, dan mereka itu pun hanya dikenal julukan mereka saja yang sesuai dengan warna pakaian mereka. Ketua pertama adalah Ang Ikai Ong, Raja Pengemis berbaju merah, ketua kedua adalah Jeng Ikai Ong karena pakaiannya yang berwarna hijau dan yang ketiga adalah Pek Ikai Ong yang selalu berbaju putih. Ketiga orang inilah yang secara langsung menangani semua urusan Kaipang itu. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi dan amat unduk serta setia kepada Lam Sin yang merupakan guru mereka. Tentu saja Bute Kaipang dianggap sebagai perkumpulan kaum sesat, ada pun Lam Sin sendiri juga dianggap sebagai datuk sesat karena seluruh sepak terjang perkumpulan itu sendiri memang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah golongan hitam. Perkumpulan ini seolah pemerintah gelap yang menuntut pajak dari tempat-tempat perjudian, pelacuran dan semua penjahat dari golongan apapun di selatan selalu membayar semacam pajak atas penghasilan mereka kepada Bute Kaipang. Apabila hal ini tidak dipenuhi, jangan harap mereka itu akan dapat melanjutkan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, tentu saja penghasilan Bute Kaipang yang masuk sangat banyak dan perkumpulan itu memperoleh dengai yang lebih dari cukup. Bahkan Lam Sin yang memang tadinya sudah mempunyai harta yang besar itu kini hidup serba kecukupan dalam sebuah istana yang indah dan penuh dengan barang berharga. Ketika pada pagi itu Tian Sin memasuki kota Heng, yang tanpa bertanya-tanya saja dia telah dapat melihat ada beberapa orang anggota pengemis Bute Kaipang berteliaran di dalam kota. Pakaian mereka yang tambal-tambalan akan tetapi bersih dan baru itu jelas menunjukkan siapa adanya mereka. Dan mereka itu tidak ada yang mengemis. Mereka berjalan-jalan seperti penjaga-penjaga keamanan saja, dengan sikap yang angkuh dan pendiam, tidak mempedulikan keadaan kanan-kiri agaknya. Dan setiap orang pengemis Bute Kaipang selalu memiliki sebatang tongkat akar bahari yang berwarna hitam dan bentuknya berlekat lekuk seperti ular. Ada yang memegangnya dengan tangan, ada pula yang menaruhnya di punggung. Tian Sin memasuki sebuah rumah makan dan sengaja memilih meja yang berdekatan dengan pintu. Dengan penuh perhatian dia memandang pengemis yang mendekati rumah makan itu. Pengemis itu masih muda, belum 40 tahun usianya. Pakaiannya yang tambal-tambalan dan masih baru, nampak jelas sekali bahwa itu bukan baju robek yang ditambal-tambal, melainkan sengaja dibuat baju baru dari kain baru yang disambung-sambung. Pengemis ini pun memiliki sebatang tongkat akar bahari yang tergantung di punggungnya. Dari gerakan kedua kaki itu ketika si pengemis menghampiri rumah makan, mudah dilihat bahwa dia memiliki kepandayan silat yang cukup kuat. Gerakan kakinya tegap dan teguh, dengan punggung tegak lurus dan sikap waspada. Tian Sin memang sengaja mau mencari gara-gara. Dia tadi telah makan panggang ayam dan melihat pengemis itu lewat di dekat mejanya, dia lalu mengambil tulang-tulang ayam di dalam mangkoknya, lantas memberikan itu kepada si pengemis sambil berkata dengan suara lantang. Hei, jembel! Nih ku beri tulang ayam sebagai hadiahku kepada rajamu. Berikan ini kepada rajamu, ya? Semua orang menoleh dan banyak matuh, terbelalak, muka orang-orang itu menjadi pucat ketika melihat siapa yang dihina oleh pemuda itu. Ada orang berani menghina seperti itu kepada seorang pengemis bute kaipang, sungguh itu berarti mengantar nyawa untuk mati konyol. Semua orang memandang dan menduga bahwa pada lain saat mereka akan melihat pemuda itu menggelep tak tanpa nyawa di tempat itu. Akan tetapi, pengemis muda yang sudah berhenti melangkah dan berdiri di depan Tian Sin, sejenak memandang dengan sinar metel, tajam penuh selidik. Jelas bahwa dia marah sekali. Agaknya memang dia tidak mau memikin ribut di dalam restoran. Dia menerima tulang-tulang ayam itu, kemudian sekali banting, tulang-tulang ayam itu menancap di atas papan meja di depan Tian Sin. Itulah demontrasi kekuatan Sin Kang yang lumayan. Akan tetapi Tian Sin tertawa melihat kemarahan ini. Hahaha, rajamu tidak doyan tulang? Aneh sekali. Bukankah biasanya pengemis berebut tulang dengan anjing-anjing? Kalau rajamu menghendaki daging, suruh dia datang ke sini. Semua orang yang mendengar ini merasa ngeri. Sudah gila kah pemuda itu, pikir mereka. Tak ada seorang pun di kota itu yang akan berani bersikap menghina seperti ini, apalagi ditujukan kepada Raja Pengemis. Sungguh mencari mati seratus kali. Akan tetapi pengemis itu mampu menahan kemarahannya. Dia sungguh mengerti bahwa pemuda ini tentu bukan penduduk heng yang dan dapat menduga pula bahwa pemuda ini memang sengaja mencari gara-gara. Karena itu, setelah memandang dengan sinar mata penuh ancaman, dia melangkah keluar dari rumah makan itu, tidak jadi masuk. Biasanya, seorang anggota Bute Kaipang yang memasuki rumah makan akan dilayani laksana tamu-tamu biasa, walaupun mereka itu tidak perlu membayar. Dan sihat pemilik rumah makan juga tidak merasa menyesal karena para anggota Bute Kaipang itu selalu tertib, tidak menunjukkan sikap sewenang-wenang dan hanya masuk dan makan kalau memang mereka lapar dan membutuhkan makanan. Pendeknya, sikap mereka itu rata-rata berwibawa dan tidak rendah seperti penjahat-penjahat kecil.